Kalina thamad sawanang etamang kalamut tamang Video Part 6a Khotbah tentang Sallekha Sutta Judul asal A Discourse on the Sallekha Sutta Oleh Mahasi Sayadau Penerjemah Bahasa Inggris U Aie Maung Penyunting Bahasa Inggris Biku P. Sala Penerjemah Bahasa Indonesia Indra Anggara Penyunting Bahasa Indonesia Budi SH Perancang Sampul Lana Hartono Penata Letak Budi SH Penerbit Yayasan Satipat Hana Indonesia Yasati Cetakan Pertama Mei 2016 Video Part ini akan dibacakan bagian dari praktek penghapusan keempat yaitu ketidaksucian Ketidaksucian ini akan dibagi menjadi dua video 6A dan 6B Ketidaksucian Abramacarya Garis Datar 4 Topik pembahasan kita hari ini adalah mengenai kesucian atau tidak melakukan hubungan seksual Menurut Salekha Sutta Kita harus melatih tidak melakukan hubungan seksual Walaupun orang-orang lain mungkin menikmati melakukan hubungan seksual Sebagian besar orang tidak dapat menjauhkan diri dari tindakan seksual Satu-satunya pengecualian hanyalah para bikku yang dengan taat berdiam dalam aturan-aturan winaya Dan para umat awam yang berkomitmen menjalankan sila Sebagian besar manusia melakukan hubungan seksual Akan tetapi Melakukan hubungan seksual bukanlah tindakan tidak bermoral Seperti halnya membunuh atau mencuri Apabila bukan merupakan hubungan seksual yang tidak dibenarkan Hubungan seksual tidak akan mengarahkan seorang awam ke alam rendah Dan bukan suatu pelanggaran berat seperti halnya membunuh Ada dua jenis hubungan seksual Hubungan seksual yang salah Dan yang hubungan seksual yang benar Semua orang harus menghindari hubungan seksual yang salah Jika seorang umat awam tidak menghindari hubungan seksual jenis kedua Yaitu hubungan seksual yang benar Maka pelaksanaan lima sila masih tidak dilanggar Jika dapat menghindari kedua hubungan seksual itu Maka lebih baik bagi kehidupan spiritualnya Namun seorang bhiku harus menghindari hubungan seksual sama sekali Melakukan hubungan seksual apapun berarti pelanggaran terhadap moralitasnya Dapat diduga Kalimat dalam suta ini khusus ditujukan kepada para bhiku yang hidup selibat Tetapi ini juga berlaku bagi mereka yang menjalankan delapan atau sepuluh sila Atau disiplin moral lainnya yang menekankan pada ketiadaan hubungan seksual Ketiadaan hubungan seksual adalah praktek seumur hidup bagi sang Buddha dan para arahan Umat awam yang mempraktekan ketiadaan hubungan seksual Bahkan hanya selama sehari Memiliki sebagian atribut moral dari para mulia tersebut selama hari itu Dengan demikian Maka hidupnya akan menjadi mulia dan murni Jika seseorang tidak bisa mempraktekannya Setidaknya Ia bertekad untuk menghindari hubungan seksual yang salah Hubungan seksual yang salah Hubungan seksual yang salah Atau kamesumicacara Merujuk pada segala jenis hubungan seksual Yang dilakukan dengan melanggar aturan-aturan etika tradisional Yang ditetapkan oleh orang-orang bermoral dan bijaksana Terdapat 20 jenis wanita yang dengannya Para pria seharusnya tidak melakukan hubungan seksual Secara singkat Mereka adalah wanita yang berada di bawah perlindungan orang tua dan sanak saudara Wanita di bawah perlindungan sanak saudara Wanita di bawah perlindungan perkumpulan keagamaan Wanita yang menikah Wanita yang telah bertunangan Dan sebagainya Pria harus menghindari hubungan seksual dengan wanita-wanita demikian Mengenai wanita yang menikah Ia tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan pria manapun selain suaminya Pria dan wanita yang melakukan hubungan tidak benar demikian Adalah bersalah atas hubungan seksual yang salah Dan oleh karena itu Setiap orang harus menghindari pelanggaran moralitas ini Kehidupan suci Kehidupan suci adalah penghindaran dari segala aktivitas seksual Tanpa mempedulikan kealamiahan perbuatan itu Para biku Petapa Dan biarawati Harus mempraktekan kehidupan suci Seumur hidup Umat awam Berkomitmen pada aturan ini Hanya saat Menjalankan aturan moral yang lebih tinggi Seperti halnya dalam kasus membunuh dan mencuri Salekha Sutta mengatakan Bahwa kita harus mempraktekan kehidupan suci Walaupun orang lain mungkin menikmati aktivitas seksual Bahwa kita harus melatih pikiran mengenai kehidupan suci Tekad ini ditujukan kepada para biku, samanera, biarawati, dan umat awam buddhis Yang bertekad menjalankan kehidupan bermoral yang lebih tinggi Meditator yang menjalankan delapan sila Berkomitmen menjalankan kehidupan suci selama beberapa hari atau beberapa bulan Mereka yang tidak mampu mempraktekan kehidupan suci Harus menghindari hubungan seksual yang salah Seperti halnya tidak membunuh Dan seterusnya Praktek kehidupan suci berarti menghindari jalan berbahaya Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan spiritual Serta kondusif bagi padamnya kotoran batin Sulit bagi mereka yang memiliki hasrat seksual Untuk mempraktekan kehidupan suci Hal ini karena mereka buta pada bahaya dari nafsu seksual Oleh karena itu sangatlah perlu merenungkan bahaya-bahaya ini Kemelekatan pada kenikmatan seksual berarti ketidakmurnian pikiran Orang-orang dikuasai dan diperbudak oleh keinginan seksual Demi kenikmatan seksual Mereka harus menderita Melakukan tindak kriminal Dan menghadapi hukuman Mereka melakukan perbuatan salah yang membawanya menuju alam rendah setelah kematian Dan tidak dapat terbebas dari kehidupan seksual yang rendah atau dari sangsara Jika seorang pria menjalani kehidupan suci Maka status spiritualnya adalah tinggi Lihatlah para biku Orang-orang menghormati biku dan mempersembahkan dana makanan Dan lainnya Karena kehidupan sucinya Kehidupan spiritualnya akan menjadi semakin tinggi Jika ia memiliki integritas moral, ketenangan, dan pandangan terang Akan tetapi Moralitas itu sendiri merupakan suatu tanda bagi kehidupan mulia Dan menjamin penghormatan, penghargaan, dan kedermawanan dari umat awam Biku bermoral demikian Jarang membutuhkan makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan Kepada para biku sepuh yang datang dan meminta jubah Saya berkata Yang mulia Yaitu Jika menginginkan tersedianya keempat kebutuhan hidup Karena itu Dalam makna bahwa anda harus menghindari Bukan hanya tindakan seksual mayor yang melibatkan keinginan bersama Dan hubungan seksual antara dua orang Tetapi juga aktivitas seksual minor Dalam metuna sutta dari anggut taranikaya Sang Buddha menyebutkan tujuh jenis tindakan seksual minor Tujuh tindakan seksual minor Pada suatu ketika seorang Brahmana bernama Janu Soni mendatangi Sang Buddha dan bertanya kepada beliau Ia adalah seorang yang terpelajar Mahir dalam Weda Pada masa itu para Brahmana terpelajar biasanya mengajukan pertanyaan Berdiskusi dan berdebat dengan Sang Buddha Kaum Hindu masa kini adalah keturunan dari para Brahmana tersebut Karena itu Janu Soni dapat disebut seorang pendeta Hindu Ia bertanya kepada Sang Buddha Apakah Petapa Gotama mengaku sebagai seorang suci yang mempraktekan kehidupan suci? Ia menanyakan hal ini Karena menganggap bahwa Sang Buddha tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai seorang Brahmacari Atau seorang yang mempraktekan kehidupan suci Menurut praktek kehidupan suci yang ditetapkan dalam kitab-kitab suci mereka Seorang Brahmana harus tetap tidak menikah Dan membaktikan dirinya untuk mempelajari Weda hingga berusia 48 tahun Pada usia tersebut Beberapa Brahmana meminta dana Yang kemudian dengan dana itu Mereka membayar kepada guru-guru mereka sebagai ungkapan terima kasih Dan kemudian menjadi petapa Beberapa mendatangi rumah-rumah para Brahmana yang memiliki anak-anak perempuan pada masa usia menikah Mereka meminta gadis-gadis demikian untuk dinikahi Demi kelangsungan keluarga mereka Sebagai pengganti atas kebajikan yang telah mereka kumpulkan selama praktek kehidupan suci selama 48 tahun Para Brahmana itu yang ingin memperoleh jasa dengan tidak perlu berusaha Dengan gembira menyerahkan putri-putri mereka secara resmi Sulit bagi umat Buddhis untuk memahami persembahan demikian Tetapi ini tidak mengejutkan Karena terkadang ada berita bahwa di Myanmar Putri-putri diserahkan kepada seorang dukun yang merupakan anggota keluarga kerajaan Para Brahmana menyerahkan putri-putri mereka karena keyakinannya pada Weda Sementara itu beberapa orang Myanmar menyerahkan putri-putri mereka di bawah pengaruh delusi tertentu Apa yang dilakukan mereka mungkin tampak konyol di mata kita Tetapi hal ini lahir dari harapan dan keyakinan mereka Dengan lahirnya seorang anak Brahmana itu berarti telah memenuhi fungsinya sebagai pembawa keturunan Dan lalu beberapa menjadi petapa Sementara yang lain ada yang melanjutkan kehidupannya sebagai perumah tangga Janusoni percaya bahwa hanya mereka yang seperti para Brahmana ini Yang bertekad menjalani kehidupan suci selama 48 tahun Yang boleh menyebut diri mereka Brahmacari Sebuah gelar yang menurutnya seharusnya tidak dimiliki oleh Sang Buddha Yang telah menikmati kehidupan perkawinan sebagai seorang pangeran selama 13 tahun Sang Buddha menjawab bahwa beliau adalah seorang Brahmacari sejati Kemudian beliau menunjukkan tujuh aktivitas seksual minor Yang cenderung mengotori dan merusak kehidupan suci Yaitu sebagai berikut Satu Beberapa orang yang menyebut diri mereka sebagai petapa dan Brahmana Mengaku sebagai Brahmacari hanya karena menghindari hubungan seksual dengan wanita Namun mereka menyambut dan menikmati Dimanja, dipijat, dimandikan, dibersihkan, dan dibedaki oleh para wanita Kegemaran demikian menyebabkan penurunan kehidupan suci Kehidupan suci orang-orang ini tidak murni Tidak mendukung kebebasan spiritual mereka Ini adalah aktivitas seksual minor yang pertama Di antara sangga buddhist juga Beberapa biku sepuh disebutkan membiarkan diri mereka dipijat oleh wanita Praktek ini pasti akan menimbulkan noda pada kehidupan suci yang mereka jalani Menikmati sentuhan dengan wanita dan segala usaha kearah itu Membuka peluang bagi seorang biku untuk mendapatkan tuduhan pelanggaran sangga disesa Dua Bergurau dan berbicara gembira dengan wanita Tidak ada sentuhan fisik Melainkan tindakan yang melibatkan gurauan, godaan, dan candaan Jika pembicaraan itu mengarah pada hal-hal cabul Maka biku itu juga bersalah atas pelanggaran sangga disa Tiga Menatap seorang wanita dengan senang Empat Wanita itu tidak terlihat karena adanya dinding, partisi, atau tirai Tetapi suaranya terdengar Petapa atau berahmana itu senang mendengar suara wanita tertawa, menangis, berbicara, atau bernyanyi Mencari kesenangan dengan cara ini pada masa sekarang lebih banyak terjadi daripada sebelumnya Nyanyian-nyanyian para wanita melalui radio dapat didengar dimanapun Menikmati mendengar nyanyian-nyanyian ini adalah menikmati kesenangan seksual minor Lima Menikmati kenangan atas waktu-waktu yang menyenangkan dahulu yang pernah ia lalui bersama wanita Hal ini khususnya terjadi pada mereka yang menjalani kehidupan monastik setelah menikmati kesenangan duniawi pada masa muda mereka Enam Iri terhadap orang kaya yang terbiasa mengejar kenikmatan seksual Sifat iri demikian hanya membawa kemunduran bagi kehidupan suci Aktivitas seksual ini sangat halus Aktivitas-aktivitas seksual minor dari nomor 1 hingga nomor 6 adalah berhubungan dengan kehidupan sekarang Tujuh Aktivitas seksual minor yang terakhir adalah keinginan untuk terlahir kembali di alam surga melalui moralitas dan kehidupan sucinya Ini berarti keinginan pada kenikmatan indria di tengah kumpulan para bidadari surgawi dalam kehidupan mendatang Hal ini secara mendasar tidak berbeda dengan keinginan seorang bhiku yang mengharapkan memiliki waktu-waktu menyenangkan setelah ia meninggalkan sangga Pendambaan kenikmatan alam surga dijelaskan sebagai aktivitas seksual minor oleh sang Buddha Tujuan dari memasuki sangga adalah mencapai kebebasan dari lingkaran kelahiran kembali bukan kebahagiaan surgawi Ketujuh Aktivitas seksual minor ini dapat dilakukan oleh bhiku maupun umat awam buddhis yang menjalankan delapan sila Segala sesuatu yang kami katakan sehubungan dengan kotoran batin dari kehidupan suci ini berlaku baik kepada pria ataupun wanita Di antara ketujuh aktivitas seksual minor ini, dua yang pertamalah yang paling berpengaruh pada kemerosotan moral Kelima aktivitas lainnya tidak terlalu merusak walaupun juga cenderung mengotori moralitas Seorang bhiku harus menghindari seluruh tujuh tindakan ini sebisa mungkin Tidaklah mungkin bagi non-meditator untuk membebaskan diri mereka sepenuhnya dari keinginan pada kenikmatan surgawi Bahkan di antara para meditator, keinginan ini bisa mengintai pada mereka yang bermeditasi hanya dengan tujuan menghindari kelahiran kembali di alam rendah Akan tetapi, meditator mengamati dan mencatat dalam batin semua pikiran dan keinginan sehubungan dengan aktivitas seksual minor dan mengatasinya Bagi mereka, hal ini tidaklah lebih sulit dibandingkan dengan seseorang yang sakit yang telah memiliki obat untuk menyembuhkan penyakitnya Mereka juga menyingkirkan segala pikiran buruk mengenai seksualitas melalui tekat yang kuat Brahmana yang mempraktekan kehidupan suci itu tidak mempertimbangkan perlunya menghindari aktivitas seksual minor Juga tidak mengetahui bagaimana melatih perhatian murni dan merefleksikan secara bijaksana sampai pada tahap tersebut Karena itu, mereka yang mempraktekan kehidupan suci selama 48 tahun dalam tradisi Brahmanisme tidak terbebas dari aktivitas seksual minor Kehidupan pernikahan mereka setelah 48 tahun hidup suci juga membuat mereka tidak murni secara seksual Sang Buddha mengingatkan fakta-fakta ini kepada Brahmana Janus Soni Dengan menambahkan bahwa ia menyatakan menjadi Buddha yang tercerahkan sempurna Hanya setelah sepenuhnya mengatasi ketujuh aktivitas seksual minor Merasa sangat terkesan dengan ajaran ini, Janus Soni menjadi seorang siswa Sang Buddha Bukan hanya Sang Buddha, tetapi para arahan juga tidak memiliki lagi hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas seksual minor Bahkan pada tingkat yang tidak kembali atau anagami, para mulia ini yang bebas dari kemelekatan atas alam berbentuk dan alam tanpa bentuk Pada dua tingkat pertama dari kesucian, seorang bhiku biasanya terbebas dari aktivitas seksual Juga perlu bagi umat awam buddhis untuk menghindarinya ketika berlatih meditasi atau menjalankan sila Dengan cara ini, mereka dapat meningkatkan kehidupan suci dan membuatnya tidak ternoda Saya telah merujuk pada aktivitas seksual minor demi kehidupan suci yang lebih tinggi bagi mereka yang bertekad Sehubungan dengan hidup suci secara umum yang biasanya dipahami dengan kata brahmacarya Kemurniannya tidak rusak selama seseorang menghindari hubungan seksual Umat Buddha yang tidak mampu mempertahankan kehidupan suci harus menghindari hubungan seksual yang salah Mereka yang melakukan hubungan seksual berlebihan harus membayar mahal dalam kehidupannya mendatang Menurut ajaran Sang Buddha dalam Anggut Taranikaya, mereka cenderung terlahir di alam rendah Ketika mereka terlahir kembali di alam manusia, mereka cenderung memiliki banyak musuh Balasan kama dari mereka yang menghindari hubungan seksual yang salah adalah persis sebaliknya Setelah kematian, mereka akan mencapai alam surga Dan saat kembali ke alam manusia, mereka tidak memiliki musuh Melainkan banyak teman setia Kitab komentar atas Kudha Kapadha dan Itiwut Ntaka menyebutkan 20 akibat dari kehidupan suci 8 diantaranya penting untuk diingat Buah kama tersebut adalah 1. Tidak memiliki musuh 2. Bebas dari bahaya terlahir di alam rendah 3. Bebas dari bahaya di segala penjuru 4. Mampu melakukan apapun secara terus terang tanpa rasa takut 5. Mampu berbicara secara terus terang tanpa merasa takut 6. Mampu berbicara tanpa menundukan kepala 7. Disayang oleh orang banyak 8. Memiliki kehidupan perkawinan yang berbahagia 9. Berkelimpahan barang-barang kebutuhan hidup 10. Memiliki seluruh organ indria seperti mata, telinga, dan seterusnya 11. Memiliki atribut-atribut penting dari pria atau wanita 12. Tidak menjadi kasim 13. Tidak terjadi pergantian jenis kelamin 14. Tidak terpisah dari orang yang ia sayangi 15. Tidurnya lelap 16. Tidak mengkhawatirkan makanan, pakaian, dan sebagainya 17. Tidak pemarah 18. Tidak memiliki rasa takut atau rendah diri Ini adalah manfaat kama yang dihasilkan oleh mereka yang menghindari hubungan seksual yang salah ketika menjalankan 5 sila atau yang memperhatikan hidup suci saat melaksanakan 8 sila 18. Tidak perlu dikatakan lagi 19. Manfaat yang sama juga dihasilkan dari kehidupan suci seumur hidup oleh para bikku 20. Kisah berikut ini mengilustrasikan manfaat-manfaat ini 20. Kesucian pria 21. Pada masa Buddha Kasapa, tujuh bikku melihat kerusakan moral di antara beberapa teman mereka para bikku 21. Dan sebagai para bikku berintegritas tinggi, mereka memutuskan untuk hidup menyepik 22. Mereka naik ke puncak gunung dengan menggunakan tangga dan menjatuhkan tangganya 23. Karena mereka bertekad untuk mempraktekan dhamma dengan mempertaruhkan hidup 23. Pada satu waktu, bikku tertua akhirnya menjadi seorang arhan yang memiliki kekuatan supranatural 24. Ia pergi mengumpulkan dana makan 25. Dan ketika kembali, ia mengundang bikku lain untuk makan makanan yang ia kumpulkan 25. Akan tetapi, ke enam bikku itu menolak tawaran itu 26. Karena percaya bahwa makan akan membuat mereka tidak takut pada kematian 26. Dan pada akhirnya menjadi kurang bersemangat dalam usaha spiritual mereka 27. Kesokan harinya, bikku tertua dari ke enam bikku itu mencapai yang tidak kembali 28. Anagami disertai dengan kekuatan supranatural 28. Ia juga mempersembahkan makanan kepada kelima bikku yang tersisa 29. Tetapi mereka menolak dan melanjutkan praktek dhamma 29. Namun, mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk pengembangan spiritual 29. Sehingga mereka semua mati karena haus dan lapar 30. Dapat dikatakan bahwa para bikku ini meninggal dunia sebelum waktunya 30. Karena penggunaan energi yang berlebihan 31. Bagaimanapun juga, jika kita mempertimbangkan kasus mereka secara objektif 31. Hal itu bukanlah kerugian 32. Melainkan keuntungan besar bagi mereka 32. Dengan tidak mempraktekan kesucian, mereka mungkin dapat hidup selama 20 ribu tahun. 33. Tetapi mereka tidak akan mendapat banyak manfaat setelah kematiannya. 34. Sekarang, berkat praktek kesucian yang mereka lakukan dengan serius, mereka terlahir kembali di alam surga. 34. Di sana mereka melewatkan bukan hanya beberapa kehidupan, 35. Melainkan rentang waktu yang panjang sejak masa Buddha Kasapa hingga masa Buddha Gotama 35. Dimana mereka semua mencapai kearahatannya. 35. Tiga arahan pertama adalah Dabba, Kumara Kasapa, dan Bahya Darucirya. 36. Yang keempat adalah Petapa Pengembara Sabhya 36. Yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sang Buddha dan menjadi seorang arahan. 37. Kelima adalah Raja Pukungku Saati yang mencapai yang tidak kembali atau anagami setelah mendengar Datu Wibhanga Sutta. 38. Tidak lama kemudian, ia meninggal dunia dan terlahir kembali di alam Brahma Sudhawasa, 39. Dimana di sana ia akan menjadi arahan. 39. Bagi Biku-Biku ini, 40. Kenikmatan kebahagiaan surgawi yang berulang-ulang dan pencapaian akhir kearahatan 40. Adalah berkat praktek kesucian mereka sebagai Biku. 40. Demikianlah, 41. Walaupun mereka meninggal karena kelaparan pada masa Buddha Kasapa, 41. Namun hal itu adalah keuntungan besar bagi mereka. 41. Dan di sana, 42. Kesucian Wanita 42. Pada masa Buddha Kasapa, 43. Terdapat seorang raja bernama Kiki yang melayani kebutuhan materi Sang Buddha. 44. Ia memiliki tujuh putri bernama Samani, Samanagutta, Bikuni, Bikudaika, Dama, Sudhama, dan Sanggadaika. 44. Nama-nama ini menunjukkan penghormatan tinggi Sang Raja terhadap ajaran Buddha. 45. Memang ketujuh putri ini sangat memuja dhamma. 45. Mereka ingin bergabung dalam Sangga dan meminta izin dari ayah mereka. 46. Raja tidak menyetujuinya dan bukannya menikah, mereka mempraktekan kehidupan suci selama 20.000 tahun. 46. Sebagai putri-putri raja, mereka tumbuh dalam perawatan istimewa dari para pelayan kerajaan. 47. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan makanan, pakaian, dan sebagainya. 47. Karena tidak menikah, mereka menjalani kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. 48. Mereka melewatkan waktu mereka melayani kebutuhan materi Sang Buddha. 49. Walaupun hidup selama 20.000 tahun, mereka tidak pernah bosan dan tidak pernah berpikir untuk menikah, 49. Melainkan mempraktekan kehidupan selibat dengan bahagia. 49. Karena moralitasnya, mereka menikmati kebahagiaan surgawi dalam banyak kehidupan. 50. Ketika terlahir kembali di alam manusia, mereka hidup dalam kekayaan berlimpah. 51. Akhirnya, pada masa Buddha Gotama, mereka mengalami pengalaman yang mencerahkan. 51. Di antara tujuh putri tersebut, Samani yang tertua menjadi arahan dan menjadi satu di antara siswi utama Sang Buddha Gotama. 52. Demikianlah, saya akhiri video part 6a ini. 53. Pada video part 6b selanjutnya, saya melanjutkan membacakan ketidaksucian atau abrahamacaria garis datar 4 sampai selesai dengan membacakan beberapa kisah-kisah tentang kesucian para wanita-wanita. 53. Terima kasih. 53. Terima kasih.